Bulan Ramadan tahun ini, masyarakat tidak hanya diuji pada sisi pengendalian hawa nafsu, namun juga diuji karena ketidakpastian harga sejumlah komoditas kebutuhan sehari-hari. Mulai dari harga minyak goreng, kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM Pertamax, hingga isu-isu kenaikan LPG Melon seharga Rp35.000. Berkembangnya informasi kenaikan harga LPG Tabung Melon seharga Rp35.000 dibenarkan Hidayah, 24 tahun, pemilik toko Dila di Jalan Raya Jadih Pasar, kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Ia mengungkapkan informasi terkait LPG Tabung Melon seharga Rp35.000 telah berhembus sejak seminggu yang lalu. Barang belum datang, katanya mau dikirim hari ini tapi harganya saya tidak tahu. Kasihan masyarakat, bisa kembali memasak dengan pakai tungku, ungkapnya kepada tribunmadura.com, Minggu, 4 April 2022. Informasi tentang kenaikan harga LPG Melon senilai Rp35.000 menjadi buah bibir kaum emak-emak terutama masyarakat pengecer LPG kemasan melon di sore hari sambil menunggu waktu berbuka puasa. Sebelumnya, Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan, harga LPG Tabung Melon atau kemasan 3 kg dan harga BBM Pertalait akan juga ikut naik seiring naiknya harga Pertamax. Hal ini disampaikan Luhut saat meninjau depo LRT Jabotabek di Jatimulya, Bekasi Timur, Jumat, 1 April 2022. Dalam kesempatan itu, Luhut beralasan sejak 2007 harga LPG 3 kg tidak pernah ada perubahan. Maka dari itu pemerintah memutuskan bakal menaikannya. Namun, kenaikan harga-harga BBM dan LPG 3 kg akan dilakukan secara bertahap pada April, Juli, dan September 2022. Terima kasih telah menonton!